Intro Cobang olahraga angkat besi tidak ingin sesumbar dalam keikut sertaannya di SEA Games Vietnam. Dari 14 nomor yang dipertandingkan, PB Papsi mengirim 13 atlet terbaiknya. Meski mampu menyumbang 4 emas pada SEA Games 2019, PB Papsi tidak membebani target kepada atletnya karena SEA Games merupakan sasaran antara menuju Olimpiade. 13 atlet diharapkan mampu pulang mendulang medali. Apalagi Indonesia juga diperkuat lifter Olimpian Windy Cantika Aisa, Nuru Akmal, hingga Eko Yuli Irawan. Eko kembali tampil di SEA Games meskipun mengaku belum dalam kondisi prima. Tim Papsi akan mengkombinasikan atlet muda dan atlet senior yang berlagak di ajang nanti di antaranya lifter senior dan juga Olimpian Eko Yuli. Untuk kembali ke kem pelatnas yang berada di Queenie Markas Marinir Jakarta Pusat, ia tetap mengikuti seleknas sebelumnya dan baru dinyatakan lolos bergabung di pelatnas. Eko Yuli masih menjadi atlet andalan tim nas Papsi sebab belum ada yang bisa menggantikan Eko. Ia bahkan terus berkarir dan berprestasi semaksimal nanti. Sementara lifter putri andalan Indonesia dan juga peraih medali Olimpian 2020 Windy Aisa, selain persiapan SEA Games juga fokus untuk persiapan kejuaraan dunia agak besi. Saya ingin berjuang, selagi Indonesia masih membutuhkan saya, saya akan selalu berjuang. Jadi masalah usia sudah senior atau apa, kalau memang dibutuhkan bisa memberikan medali emas, kenapa enggak? Karena segi saat ini juga, sebabnya saya masih terbaik di pelatang saya gitu loh. Dan pelapisnya pun belum bisa nyentuh saya gitu loh. Jadi kalau memang ada yang minimal menyamai saja, mungkin saya bisa. Stop dulu lah, digantikan. Untuk persiapan buat SEA Games ini, Alhamdulillah sih Windy sudah berlatih seperti biasa, soalnya kan kemarin habis cedera tuh. Jadi Alhamdulillah sudah kembali lagi, jadi mohon doanya aja. Untuk targetnya sih, insya Allah ya, sama Windy juga menyiapkan seperti lebih baik dimakan, dilatihan, di istirahat. Untuk itu, meskipun tanding sebelum SEA Games ini tanding dulu ya, mohon doanya aja. Semoga dikasih sehat selalu. Pada SEA Games Vietnam, tuan rumah yang notabene juara umum cabur angkat besi pada SEA Games 2019 akan tetap menjadi lawan terberat Indonesia. Di samping itu, para lifter nasional juga akan mendapat perlawanan dari Thailand yang telah bebas dari sanksi doping. Pada SEA Games Vietnam, angkat besi menyumbang 4 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Tim Liputan, Sport Today.